Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita gak buat pesawat baru dulu karena ini hari ini aku beres beres aku coba bersih bersih dulu dan sama ini temukan mesin yang belum pernah saya coba jadi ini udah beli kemarin beli 2 buah mesin potong rumput cuman yang satu ini belum sempet saya coba sebenernya ini sisanya lebih besar ketimbang versi yang pertama kemarin yang udah nonton sebelumnya kan aku udah buat 2 kali pesawat potong rumput atau pesawat yang pakai mesin potong rumput nah disini saya mau coba review mesin potong rumput yang belum saya pernah belum pernah saya pakai ini dan ini bakarnya bensin jadi untuk kalian yang coba buat yang mau coba buat pesawat remote dengan mesin berbahan bakar bensin bisa kalian coba mesin yang ini mesin potong rumput ini karena kalau mesin khusus untuk pesawat remote itu harganya lumayan mahal menurut saya harganya kisaran 5 jutaan kalau untuk yang mesin mesin khusus untuk pesawat remote walaupun sisanya sama sih sebenernya cuman gak tau mah bedanya apa sih karena apa mungkin ukurannya lebih kecil atau lebih ringan atau gimana aku juga gak paham karena belum pernah punya jadi aku coba alternatif pakai yang murah pria jadi aku memang lebih seneng pakai alat yang terjangkau harganya yang murah pria tapi intinya bisa digunakan atau bisa dipakai untuk pesawat remote jadi gak perlu mahal tapi kita bisa buat pesawat yang kita inginkan dengan bahan atau alat seadanya aja udah gak lama sih ini belitnya ini sekitar ya mungkin 3 bulanan lah dan belum pernah saya pakai sama sekali karena emang aku udah pernah coba yang mesin satunya kalau yang satunya itu malah ukurannya lebih kecil yaitu 28 cc kalau yang ini tulisannya 42,7 cc 2 kali lebih besar lah menurut saya 2 kali lebih besar dan perbandingan ukurannya pun ya jelas beda juga lebih besar juga nah ini yang 28 cc yang masih nempel di pesawat hijau ini dan ini yang 42,7 cc nah jadi perbandingan ukurannya lumayan jauh menurut saya ini 2 kali lipatnya juga ukurannya jadi perbandingan yang 28 cc sama yang 42,7 cc nah jadi harganya sebenarnya sama saja sebenarnya harganya kalau harga second atau harga bekasnya karena ini aku belinya second jadi ya lebih murah sih lebih terjangkau karena kalau beli yang potong rumput baru itu masih sekitar 2 jutaan lah menurut saya jadi ini saya beli second bekas mesin potong rumput dan ini saya beli yang ini harganya 350 ribu ini seriusan aku beli harganya cuma 350 ribu mesin segede ini dan ini kalau dibikin pesawat remote mungkin bisa ukuran 4 meter ukuran pesawatnya lebih besar dari yang pertama itu karena kalau yang pertama itu aku bikin ukuran 3 meter aja udah mas-masan banget terbangnya mungkin karena propellernya juga kurang gede karena aku harusnya kemarin pakai yang 18x8 malah aku pakai yang 15x6 jadi perbandingan tenaganya jauh banget harusnya propellernya pakai yang gede jadi tenaganya bisa lebih gede nah untuk yang ini aku belum pernah coba dan belum pernah saya hidupkan juga ini karena ya masih punya S1 itu jadi lebih apa ya lebih mengutamakan yang kecil itu aja walaupun CC nya kecil cuman udah puas lah bisa punya mesin berbahan bakar bensin dengan harga yang cukup murah kalau yang ini 350 ribu kalau yang tadi yang 28 cc itu itu aku beli lumayan mahal sih itu harga 600 ribu gak tau bedanya apa kalau secara ukuran sih lebih kecil yang itu kemungkinan sih lebih murah harusnya lebih murah yang itu cuman kan yang itu karbunya atau kabilatornya ini udah diganti kalau yang ini kan masih bawaan masih bawaan dari mesin potong rumput mungkin bedanya ukurannya sih ukurannya ini kan lebih panjang lebih besar kalau yang nempel di mesin yang 28 cc itu itu mereknya walbro karbunya entah itu gak tau aku juga belum pernah tau itu karbu apa mungkin karbu sinso atau bergaji mesin aku juga belum paham juga sih itu intinya sih kalau yang karbu walbro itu lebih kecil ukurannya kalau yang ini ukurannya lebih panjang dan lebih besar karena ini karbu bawaan dari mesin potong rumput kalau dari segi tenaga sih aku juga belum paham mungkin katanya sih lebih besar yang walbro itu tenaganya jadi kalau yang ini eee mungkin lente lah lah aku coba nyalakan oke jadi eee yang mau coba buat pesawat remote dengan mesin potong rumput sebenarnya gak disarankan sih cuman buat yang sudah pernah main kelas engine untuk yang kelas engine bisa kalian coba yang eee gasoline engine atau yang bahan bakar bensin dan harganya cukup murah 600 ribu lah rata rata pokoknya 500 600 700 itu udah standarnya harga mesin potong rumput bekas bisa kalian coba dan bahan bakarnya pasti murah lah kalau pakai bensin kalau pakai mesin yang nitro bahan bakar nitro emang lebih murah engine nya harga 600 700 udah dapat sih harga yang mesin second cuman bahan bakarnya kalau nitro susah carinya dan yang pasti mahal 1 liter itu bisa 100 ribu lebih aku biasanya beli yang 5% aja 100 ribu nitro yang 5% jadi bisa alternatif kalau yang bahan bakar murah dan mesinnya murah ya bisa pakai mesin potong rumput cuman yang harus yang sudah pernah main engine atau yang sudah biasa lah main pesawat remote karena ini tingkat kesulitannya juga lebih bahaya gak susah sebenarnya sama saja cara terbang ya cuman tingkat apa ya keamanan atau bahayanya lebih lebih besar yang ini ini harus main di tempat yang benar-benar luas dan jauh dari pemukiman jauh dari kerumunan takutnya kalau jatuh segede ini beratnya kayak gini ngeri banget kalau jatuh nah untuk kalian yang mencoba bisa tonton video saya yang sebelumnya yang 28cc atau ya inilah ini saya cantumkan videonya jadi berikut ini adalah video tes mesinnya saat pertama kali aku coba dan belum dipasang di bodi pesawatnya di bodi pesawatnya di sesuatu terus tmp tmp se Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton